Hai hai olah welcome back to my channel Madam Puri hari ini lumayan dingin tapi ada matahari juga ada matahari juga tapi itu lumayan dingin jadi hari ini madam mau goreng tempe yang madam buat semalam tempenya dua plastik ini kecil dua plastik kecil karena kan apa nggak mau banyak-banyak takutnya busuk jadi masukkan freezer ini untuk goreng Oke let's go kita goreng tempe ini lagi masak goreng hasil tempe goreng hasil buatan sendiri ini madam buat sendiri ya tempenya karena susah di Portugal tuh susah tempe jadi harus buat sendiri makan sendiri ya tapi jarang lah ya paling sebulan tiga kali madam buat capek emang mau apa ngupas kulit dari itunya kalau madem kupasin satu semuanya jadi Hai mani dia media tempenya Hai ini tempe yang madem tebel ya untuk tulisan besok memasukkan ke cupas begona begono sayang Hai ini penampakan madam karena di sini tuh lagi dingin-dingin nya pemain belum masuk winter itu tuh udah dingin gila ngapak Peam ada pake ini aja jadi kita mau makan di luar, karena ada chili di luar, jadi kita makan chili dari kebun makan tempe ini dia, taraaa tempe tempe buatan madame oke, kita makan di luar dulu wuuu, nikmatnya nah ini kita makan disini aja ya jadi ini ada sebagian chili, tapi ini enggak pedas sama sekali, chili ini nanti mana mau ambil, mana mau makan dengan ini, makan dengan chili yang ada di pohon gini ya, enggak nampak ya tempenya takut handphone aku jatuh nah, makan gini ya ini dia, kita makan makan tempe makan tempe buatan sendiri jadi, mana makan segini-gini pendek gini biar ini ya jadi kita makan, ini bersih ya ini bersih ya, karena madame enggak guna enggak guna berbagai macam sumpot pembeza kita lanjut lagi ya, tadi ada bom atau apa namanya fire-fire gitu disini pagi-pagi pun udah buat mercon-mercon ala-ala disinilah gitu ya jadi enggak apa-apa yang madame pakai ini, tadi abis kita selesai masak-masak tempe buatan madame karena kemarin tuh madame pun hamper rupa bahwasannya madame tuh buat 2p tempe sebelum mas Porto pergi itu madame buat jadi udah 2 hari di dalam laci ternyata ada tempe, aduh tempeku sudah siap panen nah ini dia guys, tempe madame jadi madame mau makan tempe di sambil makan ini cabai ini sebenarnya bukan cabai rawit ini sebenarnya cabai panjang dising lah sebenarnya ini cabai cabai panjang merah cuman, nah, merahnya lama jadi kita makan dulu ya gorengan tempe aduh, udah dingin ini baru siap goreng tapi udah dingin karena di luar ini udah dingin kali enggak apa-apa ya kita makan dulu jadi kalau mau makan kalau mau makan kita ambil ini aja gelap-gelap aja gak apa-apa jadi disini tuh orang-orang gak pakai cili pakai cili cuman pakai mana ya pakai cili itu cuman kubias aduh, kita di dalam aja ya gas bising oke, madame udah di dalam jadi madame udah disini tapi tadi mudah mak feel dingin-dingin makan tempe ternyata disana pun lagi ribut ada yang bising ada yang renovasi atau apa gitu ya kan mana tadi cili aku satu udah madame potong nih dia cilinya yang ambil dari pokok sendiri jadi disini tuh madame lanjutin lagi ceritanya ya jadi disini tuh mereka enggak masak itu enggak kayak kita tumis pakai irisan daun irisan cabai ini itu enggak ada enggak ada sama sekali ada pun mereka beli itu cabai bubuk merah yang is not nothing bagi orang Indonesia yang suka atau gila cabai ya kan jadi ini tuh cabai ada berapa banyak berapa pokok udah madame tebangin semuanya madame sebagian madame simpan tiga pokok aja karena semua-sema seperti ini dan rasanya itu enggak terlalu pedas juga dan kualitas tumbuh dia itu cuman sampai segini aja lah enggak terlalu gede gimana sementara ini tuh cabai yang besar cabai keriting besar gitu jadi kenapa seperti ini karena udah dingin mungkin atau apa gitu enggak tahulah jadi mana buang aja madame kemarin kan yang video madame kemarin itu jumpa cili bulat yang versi Portugal punya itu kan pedas gila ini memang pedas itu memang madame sampai buat sambal belacan sampai wow ini bagus yang madame beli satu keji itu baru the best of the best jadi itu madame tanam sebagian bagusan itu aja gitu oke lah enggak pakai lama kita makan ini dulu makan tempenya itu masih banyak kumbi nanti makan itu juga madame jadi sebenarnya madame ini pas dalam di dalam ini enggak tahu kenapa tapi kata orang kalau orang Indonesia atau orang Medan khususnya makan cabai makin pas dalam makin sembuh jadi madame itu makan cabai makan pedas makan 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 aja lantak aja makan pasti sembuh jadi ini 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 madame buat tempe itu enggak banyak banyak takutnya takutnya busuk enggak itu capek bukanya itu kan karena apa namanya itu ada bukain kulit-kulit soyanya itu apa sih kok soya kacang kedelainya itu satu-satu jadi kita ambil dulu ya jadi capek walaupun sedikit aja itu kan banyak hmm hmm ke tempe tempe ini semoga lumayan lah ini ini enggak di kunci dulu enggak apa ya karena ini madame yang tanam enggak pakai sempur-sempur apa cuma pakai butiran-butiran butiran pupuk dari sini ini yang gitu aja tapi ini pun udah pakai serbu cili jadi ini agak sedikit berasa mas botol suka gila tempe sejak dia bertemu Madang ada masak ada masak madang kasih dia makanan tempe gila ya kak most of Indonesian food mas Borto suka tapi kalau kami Portugese food itu boleh dikira lah makanan apa aja yang bisa dilakukan spesialis kisya kukumbe itu nggak bisa no not so much this because el karena disini mereka nggak pakai gula kayak kita pakai gula pakai masako itu nggak pakai gula tuh sama-sama enggak ada pakai garam pakai beberapa oke enggak ada gurinya enggak ada cuman ya asin kayak gitulah cuman enjoy aja nikmat aja itu makanan Oke ini ada rasa asin udah enak gitu aja nggak kayak gitu gua gurih ini semua dapet flavor dari daun salam atau daun jeruk atau bau seri itu enggak pernah ada kecuali masak sendiri ya kan gua suka aku tuh jadi inilah dia tempe buatan madem sendiri akhirnya makan tempe ya harus buat sendiri hahaha kalau bisa beli ya kan enggak sikit oke itu dari tadi curcat atau cicet alat tempe buatan madem yang di Portugal jadi kalian jangan lupa tolong subscribe and like kalau kalian ada komen atau saran apa yang madem mau cerita ceritain ya nanti mana akan ulang itu cerita pertemuan dengan mas Porto karena banyak yang request mau kayak mana yang waktu first time madem buat bawa buat video itu madem itu ngomongnya kalian boleh lihat madem melihat diri pun madem malu lihat jadi malem akan buat lagi macam mana kalau nggak malas sih kan buat konten ini malas sekali jadi madem kalau nggak rajin madem akan buat lagi Oke lah sampai di sini dulu cerita dari madem pagi hari